Tim penyidik Dirkrimumpolda Jabar menangkap Pegi Setiawan alias Prong seorang DPO terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Penangkapan Pegi menjadi perdebatan masyarakat dan banyak yang menyebut kepolisian salah tangkap. Terkait hal itu, AEP warga Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang menjadi saksi kunci kasus tersebut mengaku kembali diperiksa oleh kepolisian usai penangkapan Pegi, AEP yang Sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dan dimintai keterangannya oleh polisi pada tahun 2016 silam itu mengaku ditanya terkait kebenaran tampang DPO yang berhasil diamankan pada Rabu 22, 5, 24. Ia terakhir berikan keterangan soal masalah DPO yang baru ketangkap, menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini? Kata AEP di Cikarang AEP mengungkapkan, dirinya kenal dengan Pegi yang ditangkap polisi baru-baru ini. Dia juga membenarkan Pegi itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon, waktu penangkapan itu saudara Pegi yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu ada saya lihat kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya, ungkapnya, saat ditanya terkaiti keseharian sosok Pegi Setiawan alias Perong, AEP menjawab tidak mengetahui hal tersebut, hanya saja kata AEP, sosok Pegi kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari, keseharian Pegi saya kurang tahu. Yang saya tahu itu si Pegi sering kumpul sama anak-anak situ. Sering nongkrong, keseharian dia ngapain kerjaan dia ngapain itu saya gak tahu. Taunya pas lagi nongkrong-nongkrong saja setiap sore kalau gak malam nongkrong di situ, tuturnya. Terima kasih telah menonton!